Sudah ada soalnya anak, kelihatan. Yang tiga tadi sudah lah jawabannya struktur tanah, itu sawal lo menjawab lo. Selanjutnya yang keempat coba Ahya. Kian coba jawab di sini. Berikut yang merupakan hewan khas ragion oriental. Nomor lima sawa gue. Sawa? Sawanggir. Dikirian. Ibu. Apa kira-kira oriental? Kalau pembagian fauna dan flora lah. Kalau ini kan hewan nih fauna. Kalau ini tumbuh-tumbuhan, flora. Nah, kalau ini ibu-ibu bacakan lah pembagian-pembagiannya di Indonesia. Yang pertama itu hewan atau pembagian neartik namanya. Neartik. Itu tuh bagiannya pembagian hewannya beruang, berang-berang, nison, kalau ini di neotropik, kepang, kekelawar, paliatik, terus sakutup. Nah, kalaunya oriental. Oriental ini berarti yang asli di daerahnya. Yang asli. Yang asli ada di daerah Indonesia. Kira-kira apa? Makanya maksudnya perdagangan. Ya, sengaja. Badak culas satu ya? Badak? Iya, badak iya. Badak culas satu emang ada? Badak, badak, badak. Kalau badak berculas satu lain pulang. Badak. Gajah. Gajah. Yang ciri khas di Sumatera. Biasanya. Kadang bolah belum. Babi rusak. Ini oriental. Oriental. Khas region oriental. Berarti oriental ini yang ada di setiap daerah. Burung cenderawasi. Di setiap daerah. Gajah. Badak. Harimau. Dan. Ban. Banteng. Kalau burung cenderawasi. Ini ciri khasnya kan adanya di Papua aja. Kalau di daerah lain kan ada. Kalau di khas region oriental. Yang setiap daerah ada. Yang asli di Indonesia. Nah, jadi jawabannya. A. A. Banteng. Gajah. Yang kelima. Iya, Selwa. Ini. Selwa. Berikut ini. Merupakan contoh. Persebaran hewan di Indonesia. Yang termasuk. Wilayah Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat. Kita kan Indonesia terbagi menjadi tiga. Tiga wilayah. Atau tiga bagian. Nah, kalau bagian barat. Ini termasuk wilayah apa? Barat. Utara, timur, laut. Barat sebelah kanan. Weber kah Wallace, Bu? Weber. Kalaunya. Kalaunya Wallace. Itu kan di. Andaknya di atas. Kalaunya Weber. Itu di bawah. Berarti kalau bagian barat ini. Bagian masuk apa? Kalaunya. Bagian tengah. Bagian barat. Bagian barat. Biasanya. Indonesia apa? Sumatra. Barat. Kalaunya tengah. Kalimantan. Timur. Wint, 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 Wint. Nah, kalaunya bagian barat di sini. Berarti di arah Sumatranya lah. Di sini ada empat hewan. Ada empat hewan. Yaitu. Osgos, Maleo, Tarsius, dan Merak. Ini sudah ada. Pilihan jawabannya. Ini berarti. Ini termasuk. Jawaban. Jika jawaban satu, dua, dan tiga benar. Jika jawaban satu, dan tiga benar. Jika jawaban dua, dan empat benar. Nah, kira-kira ini yang termasuk Indonesia bagian berat. Hewan yang benarnya kira-kira apa? Kamu men jawab. Jawa itu tegur. Jawa itu tegur. Jawa itu bagian yang ke tengah. Kenapa saja sekarang? Berarti mereka salah. Kuskus, Maleo, Tarsius, dan Merak. Merak dari Jawa. Tinggi. Tinggi. Berarti jika jawaban empat saja yang benar. Kuskus kan itu, kalau ada era bagian berat, itu kan adanya hewannya, cuma gaji, harimau, badak, bercula, satu, tampir, anjing hutan. Nah, berarti yang selain empat, itu yang benar. Jika jawaban empat saja yang benar. Pahamlah. Berarti yang ini kayak pertanyaan. Oke. Kayak merahit. Merak ada juga di Indonesia bagian berat. Kuskus, Maleo, Tarsius, dan Merak. Berarti jika jawaban empat saja yang benar. Satu, jawaban nomor empat saja yang benar. Merak. Merak ada di bagian Indonesia Barat. Mencocokkan nih pernyataannya. Berikut ini merahkan contoh penyebaran hewan licinia, termasuk Indonesia bagian berat, antara lain. Kalaunya kuskus, Maleo, Tarsius, ini ada di Indonesia bagian berat. Sedangkan Merak ada. Berarti jika jawaban empat saja yang benar. Empat, nomor empat saja yang benar. Satu. Kalaunya berataan, misalnya ada di Indonesia bagian berat, berarti jawabannya, oh, jika semua jawaban benar. Sedangkan ini nomor empat saja yang ada terbuat di Indonesia bagian berat. Paham? Oke. Nah, ya. Lanjut lagi soal ke-6. Ini ada karakteristik dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Apa dulu yang dimaksud dengan pembangunan? Pembangunan. 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 Siapa nih? Salwa, arah. 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 Oke, kita bahas. Kalianya pembangunan berkelanjutan, itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini. Tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Nah, biasanya kan pembangunan ini, pembangunan bisa membangun suatu lahan yang luas. Atau pembangunan, apa misalnya, bangunan yang tinggi. Tapi, kadang memikirkan kayak apa, masa yang akan datang, misalnya tuh, masa yang akan datang tuh, merusak lahan kah ini nih? Kadang kah? Tapi kalau pembangunan berkelanjutan, ini nih memperhatikan, misalnya membangun suatu bangunan, untuk berbahagiaan kan datang. Merusak kah atau kadang kah? Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Berarti, apa? Piantri menjawab arah C. Karakteristik dari pembangunan berkelanjutan adalah nomor, kalau C, satu dan empat. Pembangunan baik secara fisik maupun sosial. Yang keempat, proses pembangunan yang menjamin kemampuan, keseteraan, mutu hidup, generasi kini dan masa datang. Yang E, upaya manusia secara sadar. Iya, ini apa hot lah. Soalnya, mirip-mirip. Kalau yang arah tadi kan menjawab, pembangunan baik secara fisik maupun sosial. Baik secara fisik maupun sosial, itu kan belum menjamin nih, kayak apa ke depannya. Tapi kalau yang E, upaya manusia secara sadar. Sadar. Dan terencana untuk memadukan lingkungan hidup. Nah, itu berarti sudah dipikirkan beberapa tahun yang akan datang. Yang keempat, proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan akan datang. Berarti jawaban yang paling tepat, kalau C, tadi hampir, cuma yang satu itu masih baik secara fisik saja. Oke. Belum asal. Nah. Iya. Nah, ini soal, ini bisa aja buat pian. Menjawabnya. Yang nomor tujuh. Berdasarkan... Siapa yang pulang? Jawab. Ini lokasi... Eh, sudah kah? Salwa, Salwa. Ada? Hene, Hene. Sudah masuk? Sudah, Hene. Salwa, Hene. Nah, ini berdasarkan lokasi jenis sumber daya alam teresterial. Teresterial. Ini pada angka berapa? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam teresterial? Itu terdapat sumber daya alam yang terdapat di daratan. Kalau di daratan, sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya... Mutiara di laut. Rumput laut, di laut juga. Berarti? Tiga, empat, dan? Tiga, empat, dan lima. G. Berarti jawabannya... E. Iya, E. Tiga, empat, dan lima. Nomor delapan. Pola pemungkiman penduduk menunjukkan pola tersebar tidak merata, ditentukan oleh. Nah, pola pemungkiman ini ada tiga pola. Yang pertama itu pola memanjang, pola menyebar, dan pola tidak merata. Kalau yang memanjang biasanya mengikuti alur. Misalnya apa? Pola pemungkiman memanjang. Eliran sungai. Iya, biasanya di eliran sungai. Pantai. Rel kereta api. Biasanya kadangkala lo perumahan itu di tengah-tengah rel kereta api. Tidak anjir, beneran. Tapi kalaunya di sungai itu kan kadangkala jadi di tengah-tengah sungai. Berbahaya. Berarti menyesir. Kelurnya. Oke. Pen, apa apa? Relaf permukaan bumi. Kalaunya pola tidak merata, berarti di mana jawabannya yang paling tepat? Di merata. Di daerah yang detar. Di daerah yang detar. Atau penduduk yang padat? Penduduk yang padat. Kalau penduduk yang padat, biasanya merata. Semuanya mengolah rumah. Ini kan tidak merata. Amunnya yang bentuk topography cars itu apa? Nah, iya. Bentuk topography cars. Itu biasanya, apa yuk, kayak di pegunungan, di pegunungan, di dataran. Biasanya kan kita mau empati relaf permukaan bumi. Kalau di pegunungan ini kan, kadangkala kita mengolah pemukiman ini di atas gunung misalnya, karena berbahaya. Jadinya itu mengikuti keadaan bentuk bumi yang ada di situ, di permukaan situ. Misalnya, relaf. Misalnya relaf itu terjadi di pegunungan, dataran rendah, pantai, perbukitan. Kalau nya, ini, cars ini sama. Cars ini kayak batuan. Biasanya kalau nya pegunungan batuan itu kan, mengikuti bentuk alam aja. Berarti tidak merata di sini. Tidak merata ini artinya, tidak, ada kawa kayak di literan rendah. Kalau di literan rendah itu kan kawa, misalnya di sini, kalau di cars ini kan, bisa ada lereng, bisa berbahaya, bisa tinggi, bisa rendah. Ini cars ini namanya Pegunungan Apur. Badi itu jawabannya deh. Iya, cars. Kalau nya daerah yang datar itu... Ibu Ermi lah. 10 menit lah. Karena harusnya dilanjutkan. Iya. Lanjutkan lagi lah. Oke. Baik. Pak Yus, sudah siap kah? Siap kah sudah? Oke, oke. Oke, nak. Kalau nya sudah tuh tinggal klik share screen aja lagi lah. Share screen. Di grup apa, Pak? Iya, siap kah? Ya, olip ya. Katanya jolong jaringan di sana lewat, sedar dan sejati. Terima kasih. Terima kasih.